Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia siang pebersa kasus perundungan yang menimpa siswa SMA Binu Serpong, Tangerang Selatan. Statusnya naik ke tingkat penyidikan. Dan dalam waktu dekat, polisi akan membangkil para saksi dan terduga pelaku perundungan. Namun, belum ada tersangka dalam kasus ini. Kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binu Serpong, Tangerang Selatan, statusnya resmi meningkat menjadi penyidikan. Polisi pun sudah mengagendakan pemanggilan terhadap saksi dan terduga pelaku. Menurut kepolisian, kasus ini harus ditangani dengan cepat karena menyangkut anak di bawah umur. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA, Polisi Tangerang Selatan, terhadap perkara, kasus bullying yang terjadi, jadi statusnya dari penyidikan naik ke proses penyidikan. Terkait dengan pemanggilan terduga atau dari saksi-saksi ataupun pihak keluarga, apakah sudah dilakukan juga? Tentunya sudah diagendakan oleh penyidik, tetapi berkaitan dengan kapan ya, nanti akan diupdate selanjutnya. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendatangi lokasi perundungan anak di kawasan sekolah Binu School Serpong, Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Mereka meminta keterangan pemilik warung atas kejadian bullying tersebut. Sebelumnya, KPAI didampingi UPDT PPA Kota Tangerang Selatan telah mendatangi pihak sekolah Binu School Serpong. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One menggabarkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dengan didampingi unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak, UPDT PPA Kota Tangerang Selatan, mendatangi Bapores Tangerang Selatan. Tujuan kedatangan mereka untuk mengawal proses hukum kasus perundungan di sekolah Binus. Para terduga pelaku, rencananya siang nanti akan diperiksa oleh polisi. Berdasarkan informasi, 11 terduga pelaku akan menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Kita hadirkan informasi langsung, sudah ada rekan kami yang akan mengabarkan langsung kasus ini. Dari Tangerang Selatan, sudah ada Milhan Wahyudi di sana. Milhan, silakan. Ya, Anam, bisa saya kabarkan, saya berada di Mapores, Kota Tangerang Selatan, yang di mana kasus perundungan yang terjadi di Binus Tul Nasional Gelupang, Terpong, Kota Tangerang Selatan. Yang di mana pihak kepolisian ini sudah memanggil beberapa para terduga pelaku maupun korban. Sehingga saat ini, di dalam ini, sudah ada beberapa terduga pelaku yang didampingi oleh pihak kuasa hukum. Yang di mana nantinya ingin dibindai keterangan terkait kasus tersebut. Tak hanya itu, KPII tadi sendiri pagi tadi sudah menetangi Polres Tangerang Selatan untuk mendampingi para terduga pelaku maupun korban yang akan dilakukan penghidikan. Sampai saat ini, pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan terkait perkembangan kasus perundungan yang terjadi di Binus International School. Sehingga pihak media maupun yang sudah berada di sini, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Ya, Milhan, mengenai kondisi dari korban, apakah sudah ada informasi saat ini kondisinya seperti apa? Untuk saat ini bisa saya kabarkan, tadi berkomunikasi dengan pihak PPA Kota Tangerang Selatan. Pihak korban sendiri sudah mendatangi kantor PPA Kota Tangerang Selatan yang di mana korban sendiri sudah mulai membaik. Namun, dari hasil penghidikan terganggu untuk psikolognya masih terganggu karena masih trauma begitu. Baik, terima kasih laporan langsung Milhan Wahyudi dari Popores Tangerang Selatan. Selamat siang Milhan, terima kasih.